Tips ke-34 Rencana menjadi kaya Ditanyakan oleh Robert Kiyosaki Seberapa cepatkah Anda menjadi kaya? Jika kita mau membangun rumah, maka sebagian orang akan memanggil arsitek Dan arsitek itu akan bersama dengan Anda membuat rencana Tapi ketika orang yang sama mulai membangun kekayaan mereka Atau merencanakan masa depan keuangan mereka Mereka tidak pernah mendesain rencana finansial untuk hidup mereka Mereka tidak mempunyai garis besar rencana kerja untuk menjadi kaya Bahkan banyak orang yang tidak mempunyai rencana sama sekali Mereka hanya menyendalani hidup saja Hanya bermimpi sewaktu-waktu mereka akan menjadi kaya Banyak orang yang menggunakan satu-satu jurus andalan Yaitu menjadi kaya dengan kerja keras, kerja keras, kerja keras Dan akhirnya mereka tidak pernah kaya Karena apa yang mereka kerjakan sekeras apapun Memang tidak memungkinkan mereka untuk menjadi kaya Contoh, menjadi buruk pabrik atau kulit bangunan Walaupun sekeras apapun mereka bekerja Akan sulit sekali untuk menjadi kaya Ada juga orang yang mempunyai rencana yang lambat untuk menjadi kaya Rencana tersebut Yaitu bekerja keras dan menabung Dengan mengikuti rencana tersebut Maka jutaan orang akan menghabiskan hidupnya Dengan memandang keluar jendela dari kereta mereka Yang lambat Atau dari mobil mereka yang jelek Yang terjebak dari kemacetan lalu lintas Menyaksikan limosin, helikopter, pesawat jet perusahaan Rumah-rumah dan mewah Mereka hanya ngiler saja Dan yang paling menyedihkan Ada juga orang yang mempunyai rencana untuk menjadi miskin Begitu banyaknya orang mengucapkan kata-kata seperti ini Ketika saya pensiun Maka penghasilan saya akan berkurang Dengan kata lain, mereka merencanakan untuk bekerja seumur hidup Hanya untuk menjadi lebih miskin Dikatakan oleh Tom Cruise dalam filmnya Top Gun Saya membutuhkan kecepatan Ide bekerja seumur hidup Menabung dan menaruh uang dalam rekening pensiun Merupakan rencana yang sangat lambat Rencana ini bagus dan masuk akal oleh 90% orang Tapi bukan rencana bagi orang yang ingin pensiun muda dan pensiun kaya Berikut ini adalah beberapa ide tentang cara untuk membangun rencana yang lebih cepat Satu, pilih strategi keluar Anda terlebih dahulu Kita harus mulai dari yang akhir Seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Coffey dalam bukunya Seven Habits Jadi, kita harus menentukan dulu umur berapa kita ingin pensiun Berapa banyak uang yang kita miliki saat itu Atau berapa banyak passive income yang kita inginkan pada waktu kita pensiun Kemudian dalam logikanya Dalam logik saya sendiri Maka kita harus, yang kedua Cari bidang apa yang kita sukai Yang bisa menghasilkan Jadi kita list kira-kira perusahaan apa atau kerjaan apa yang bisa menghasilkan apa yang kita inginkan tadi Kemudian kita pilih mana yang kita suka Dan kita tes cermin terlebih dahulu Apabila yang kita kerjakan sekarang Tidak memungkinkan kita mencapai impian strategi keluar kita tadi Let it go Kalau tidak, masih ingat cerita saya Cerita tentang monyet Sudah pasti kita tidak ingin menjadi monyet yang disembelih Yang ketiga Kita cari orang yang sudah berhasil mencapai impian kita Untuk diajak kerjasama Atau kita bekerja kepada Atau kita belajar kepada orang tersebut Yang keempat Kita terus fokus untuk membuat nilai tambah Dan kemudian kita gunakan faktor kali Atau leverage kita Kita menggunakan sumber Resources Baik waktu atau uang Ide Contact atau expertise Bukan hanya dari kita Tapi dari orang lain Kita akan jauh lebih cepat untuk menjadi kaya Jadi pertanyaannya Sudahkah Anda membuat rencana Anda untuk menjadi kaya? Dan seberapa cepatkah rencana Anda? Demikian, semoga bermanfaat Saya Tung Desenwar ingin mengucapkan salam dasyat Terima kasih telah menonton!